Halo guys, selamat datang lagi di Markas Kuyuyo Mohon maaf kalau mungkin beberapa pekan ini gue gak bisa buat video atau live ya Karena ada beberapa kesibukan Namun pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi kisah Mengenai seorang pemburu iblis yang sangat terkenal Yaitu Alucard Nah sebenarnya Alucard itu ada beberapa versi teman-teman Mungkin kalian tahu sebagian banyak itu Alucard yang versi Mobile Legends Nah sebenarnya ada juga yang versi Castlevania atau Helsing Nah tapi kali ini tenang Gue akan bercerita mengenai Alucard yang versi Mobile Legends Nah sebelum itu sebenarnya di beberapa versi hampir semua versi Alucard itu dikenal sebagai pemburu iblis Bahkan di beberapa versi juga Alucard ada yang setengah pampir dan setengah manusia Nah tapi itu versi yang lain Kita akan kembali lagi untuk fokus di versi yang Mobile Legends Sebelum kita bercerita mengenai Alucard Ya lebih baik kita minum Tokat anggot dulu teman-teman Jadi pada dahulu kala itu ada pertempuran yang sangat besar sekali ya Antara Lex Order bersama dengan Empire Dengan pasukan iblis Nah pertempuran ini sangat dahsyat sekali Dan mengorbankan beberapa pasukan dan kesatria yang sangat hebat Salah satunya adalah ayah Alucard Jadi ayah Alucard itu dinyatakan hilang Dan dinyatakan meninggal oleh Lex Order Ini membuat Alucard itu menjadi sangat sedih dan sengsara Jadi ayah Alucard itu berada di resimen kedua Ya dimana resimen kedua ini dianggap tidak patuh dan tidak dihormati oleh Lex Order Dan Alucard ini diecek-ecek oleh temannya pada masa kecilnya Dan membuat Alucard ini menjadi sangat sedih Jadi Alucard itu sangat dendam sekali dan dia bertekad untuk menjadi seorang pemburu iblis yang hebat Jadi dia meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi menuju ke Monastery Oflake Dimana organisasi pemburu iblis itu berada Nah karena Alucard ini sangat berbakat diantara murid-murid yang lain Jadi Alucard ini di umurnya yang 18 tahun dia sudah siap untuk menjadi seorang pemburu iblis yang hebat Dan di masa pelatihannya itu Alucard didukung oleh Tigreal Yang mana Tigreal itu adalah komandan resimen barisan kedua Yang mana juga menjadi teman ayah dari Alucard Nah Tigreal ini memberikan pedang kuno, pedang tua milik ayah Alucard kepada Alucard Sebagai modal Alucard untuk menjadi seorang pemburu iblis Nah ketika Alucard sudah siap menjadi seorang Arbiter Oflake Dan dia siap untuk menjalankan misi-misinya Alucard diutus untuk memburu iblis Nah pada suatu saat Alucard menjalankan misinya Dan dia terluka di bagian tangan kanannya Dia terluka oleh pisau sihir Dan sialnya luka itu tidak dapat disembuhkan Dan Alucard merasa mulai ada kegelapan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui luka di tangan kanannya itu Maka dari itu Alucard pergi ke seorang pandai besi untuk membuatkan sarung tangan untuk Alucard Jadi dengan sarung tangan itu Alucard bisa menekan perubahan aneh pada tangannya itu Namun ternyata pandai besi tua itu mengenal Alucard dari pedang tua Alucard yang digunakan oleh Alucard Dan ternyata pandai besi tua itu adalah teman dari ayah Alucard Dan pandai besi tua itu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Alucard Mengenai pertempuran antara Lex Order dengan para pasukan iblis Nah sebelum itu intermeso bahwa Alucard itu sering menceritakan kejadian ayahnya kepada Tigreal Namun Tigreal selalu terdiam dan terlihat di mata Tigreal itu emosi yang sangat kompleks sekali ya Kita gak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi Dan Alucard semakin penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahnya Sampai membuat Tigreal itu seperti ada sesuatu yang diceritakan tapi Tigreal tidak bisa menceritakan Oke kita kembali lagi ke pandai besi tua Nah jadi pandai besi tua itu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Alucard Pada waktu pertempuran itu terjadi Nah itu sepertinya resimen kedua itu diutus untuk pergi ke wilayah musuh Namun kesatria-kesatria itu sangat rakus akan kemuliaan Jadi mereka tuh berebut musuh Dan ketika mereka nanti berhasil mereka berharap bahwa mereka itu disanjung Dimuliakan Maka dari itu mereka tidak menghiraukan apa yang akan terjadi Dan sialnya mereka digebung oleh para pasukan iblis Dan keadaan semakin rumit dan semakin berbahaya Nah ayah Alucard itu berusaha untuk memimpin beberapa pasukan Bersama dengan Tigreal juga pada saat itu Dan sialnya mereka terus digebung oleh pasukan iblis Pada saat pertempuran itu berakhir Hanya Tigreal saja yang dapat diselamatkan oleh ayah Alucard Nah ayah Alucard itu hilang atau mati Kita masih belum tahu ya teman-teman ya Yang pasti hanya Tigreal saja yang selamat Nah setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya Alucard kembali lagi ke Tigreal Untuk menanyakan kepada Tigreal Apa sih yang sebenarnya terjadi Ya ternyata Tigreal terkejut Dan Tigreal menyatakan Bahwa apa yang diceritakan oleh Alucard kepada Tigreal itu benar adanya Bahkan Tigreal itu berjanji kepada Alucard Untuk menebus segala kesalahannya Bahkan dia siap untuk memberikan nyawanya kepada Alucard Jika memang Alucard itu mau untuk mengambil nyawanya Tigreal Alucard ingin sekali untuk membunuh Tigreal Namun Tigreal itu sudah menjadi saudara Bahkan seperti pamannya Alucard sendiri Jadi Alucard itu juga tidak dapat untuk membunuh Tigreal Tapi Taukrat ingin sekali untuk membunuh ya Bahkan Alucard tidak bisa memaafkan Tigreal Nah setelah mengetahui apa yang terjadi Alucard pergi ke Like Orders Untuk membuat mereka mengungkap kepada publik Apa sih yang sebenarnya terjadi mengenai ayahnya Atau mengenai resimen kedua Dan Like Orders sekali lagi menolak apa yang diajukan oleh Alucard Karena kesatria-kesatria yang sudah terkenal Ya tokoh-tokoh yang sudah terkenal itu Tidak akan semudah itu untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya Dan bahkan mereka itu mengusir Alucard dari tempat itu Ya dan menganggap Alucard itu sesat Karena tangan kanannya adalah tangan kanan Ibris Jadi Alucard sangat sedih sekali dan sangat kecewa sekali Dengan apa yang sudah terjadi Mimpinya sebagai seorang Arbiter of Like Yang dari kecil yang sudah dia impikan Dan sekarang dia masih kecewakan oleh Like Orders Kemudian Alucard memutuskan untuk mengembara di Land of Dawn Dan dia mengbasmi semua Iblis yang menghalanginya Dia bertujuan untuk mencari informasi mengenai ayahnya yang hilang Dan dia menganggap bahwa ayahnya itu masih hidup Nah di masa perjalanannya itu Alucard mengbasmi Iblis dengan caranya sendiri Dan dengan kekuatan tangan kanannya yang terluka Yang separuh Iblis itu Dia membasmi dengan sangat hebat sekali Dan akhirnya selama bertahun-tahun Alucard berhasil untuk menjadi seorang Salah satu pemburu Iblis yang terhebat di Land of Dawn Bahkan semua orang tahu bahwa ketika ada Iblis Merajalela Disitulah Alucard akan datang untuk membasmi para Iblis itu Jadi Alucard menjadi salah satu pemburu yang sangat hebat dan sangat legendaris sekali Mungkin kurang lebih seperti itu cerita tentang Alucard Dan ketika gue mengetahui histori atau cerita tentang Alucard itu sampai merinding Karena sangat epic sekali ya teman-teman ceritanya ya Nah bagaimana dengan kalian? Menurut kalian gimana cerita Alucard ini? Dan gue juga ingin sekali minta maaf jika ada beberapa informasi ya Mungkin kurang tepat atau kurang benar Dan mungkin kalau kalian tahu yang lebih benar Kalian bisa tulis di kolom komentar Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini Semoga kalian sehat selalu dan salam markas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!